Di salah satu desa di Mojokerto, yaitu Desa Nawangan, menarik perhatian karena kabarnya mayoritas penduduknya adalah emak-emak. Untuk memahami lebih dalam mengenai situasi ini, mari kita telusuri lebih lanjut tentang Desa Nawangan. Desa Nawangan adalah salah satu desa yang terletak di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia. Secara geografis, desa ini memiliki letak yang strategis di antara desa-desa lain di sekitarnya, dengan akses ke berbagai infrastruktur penting. Desa Nawangan termasuk dalam kecamatan yang juga berada di bawah pemerintahan Kabupaten Mojokerto. Pemerintahan Desa Nawangan dipimpin oleh seorang kepala desa yang bertanggung jawab atas administrasi lokal dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan di tingkat desa. Desa Nawangan memiliki populasi yang beragam dengan mayoritas penduduk yang bekerja di sektor pertanian. Komposisi penduduknya mencakup berbagai usia, dengan struktur sosial yang mencerminkan kehidupan pedesaan tradisional. Ekonomi Desa Nawangan umumnya didorong oleh sektor pertanian, dengan sebagian besar penduduknya bergantung pada pertanian sebagai mata pencaharian utama. Tanah di sekitar desa ini mendukung berbagai jenis tanaman seperti padi, jagung, dan sayur-sayuran. Selain itu, ada juga aktivitas ekonomi lainnya seperti usaha kecil dan kerajinan tangan. Desa Nawangan, seperti banyak desa di Jawa Timur, memiliki kekayaan budaya dan tradisi lokal. Masyarakat di desa ini seringkali melestarikan adat istiadat yang diwariskan turun-temurun, termasuk upacara tradisional, festival lokal, dan ritual budaya yang berkaitan dengan kehidupan agraris. Infrastruktur di desa Nawangan umumnya meliputi fasilitas dasar seperti jalan, sekolah, dan tempat ibadah. Pembangunan infrastruktur di desa ini berfokus pada peningkatan aksesibilitas dan kesejahteraan masyarakat. Fasilitas kesehatan seperti puskesmas juga tersedia untuk memenuhi kebutuhan kesehatan penduduk. Lingkungan desa Nawangan biasanya didominasi oleh area pertanian dan lahan terbuka yang mendukung ekosistem lokal. Potensi pariwisata desa ini mungkin terkait dengan keindahan alam atau kekayaan budaya yang dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan yang tertarik dengan kehidupan pedesaan Jawa Timur. Desa Nawangan, seperti banyak desa lainnya, mungkin menghadapi tantangan seperti modernisasi, perbaikan infrastruktur, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pengembangan desa seringkali melibatkan upaya untuk meningkatkan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi lokal. Secara keseluruhan, desa Nawangan adalah bagian dari struktur sosial dan ekonomi yang penting di Kabupaten Mojokerto, dengan kehidupan pedesaan yang kaya akan budaya dan tradisi lokal. Desa Nawangan dikenal memiliki berbagai elemen kemistisan dan kepercayaan lokal yang berakar dari tradisi masyarakat setempat. Kemistisan ini seringkali berkaitan dengan sejarah, budaya, dan praktik spiritual yang berkembang di desa tersebut. Desa Nawangan, seperti banyak desa di Jawa Timur, mungkin memiliki cerita rakyat dan legenda lokal yang mengandung elemen kemistisan. Legenda ini seringkali melibatkan tokoh-tokoh mitos, tempat-tempat sakral, atau peristiwa-peristiwa luar biasa yang dianggap memiliki makna khusus bagi penduduk setempat. Masyarakat Nawangan mungkin menjalankan berbagai praktik spiritual dan ritual yang berkaitan dengan kepercayaan lokal. Ini bisa termasuk upacara adat, doa, dan persembahan kepada roh leluhur atau kekuatan gaib. Ritual-ritual ini seringkali diadakan pada waktu-waktu tertentu dalam kalender pertanian atau siklus kehidupan masyarakat. Di sekitar desa Nawangan, mungkin terdapat tempat-tempat yang dianggap suci atau memiliki nilai sejarah tinggi. Tempat-tempat ini seringkali dijadikan lokasi untuk melaksanakan ritual atau upacara adat. Misalnya, situs bersejarah, makam para leluhur, atau batu-batu yang dianggap memiliki kekuatan gaib dapat menjadi bagian dari kemistisan desa. Kepercayaan dan superstisi lokal juga memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Nawangan. Ini bisa mencakup berbagai kepercayaan tentang dunia gaib, makhluk halus, atau tanda-tanda alam yang dianggap memiliki arti khusus. Praktik-praktik ini seringkali menjadi bagian dari kebudayaan dan tata krama sosial di desa. Desa Nawangan mungkin merayakan berbagai festival dan upacara adat yang mencerminkan kemistisan dan kepercayaan lokal. Festival-festival ini biasanya melibatkan berbagai kegiatan seperti pertunjukan seni, tarian tradisional, dan persembahan sebagai bentuk penghormatan terhadap roh-roh leluhur atau kekuatan gaib. Di Jawa Timur, termasuk desa Nawangan, sering terjadi sinkretisme antara agama Islam dan kepercayaan tradisional. Hal ini bisa terlihat dalam cara masyarakat menggabungkan praktik keagamaan Islam dengan ritual dan tradisi lokal yang memiliki nilai kemistisan. Secara keseluruhan, kemistisan di desa Nawangan adalah refleksi dari keaneka ragaman budaya dan spiritual masyarakat setempat, yang menyatukan tradisi, sejarah, dan kepercayaan dalam cara yang unik. Pantangan dan larangan di desa Nawangan, Mojokerto, seperti di banyak desa di Jawa Timur, seringkali berkaitan dengan adat istiadat, budaya lokal, dan kepercayaan spiritual masyarakat setempat. Meskipun detail spesifik dapat bervariasi, beberapa upacara adat mungkin memiliki pantangan terkait waktu pelaksanaannya, misalnya tidak boleh dilaksanakan pada hari-hari tertentu yang dianggap kurang baik menurut kalender Jawa atau hari-hari tertentu dalam agama Islam. Terdapat larangan tertentu selama upacara adat, seperti tidak boleh berbicara keras, tidak boleh melanggar tata kerama yang telah ditetapkan, atau tidak boleh mengganggu proses upacara dengan perilaku yang dianggap tidak sopan. Beberapa tempat di desa mungkin dianggap suci atau memiliki nilai sejarah tinggi. Pantangan umum termasuk tidak boleh memasuki area tersebut tanpa izin, tidak boleh berbicara kasar, atau tidak boleh melakukan tindakan yang dianggap menghina tempat tersebut. Larangan juga bisa berlaku di tempat-tempat ibadah, seperti masjid atau tempat-tempat yang digunakan untuk ritual spiritual. Ini termasuk larangan untuk tidak melakukan aktivitas yang dianggap tidak sopan di sekitar tempat tersebut. Pantangan sosial seringkali berkaitan dengan tata kerama atau norma-norma budaya yang harus diikuti, seperti larangan untuk tidak menghormati orang tua, atau tidak melakukan tindakan yang dianggap menyinggung martabat masyarakat. Dalam acara keluarga seperti pernikahan atau tahlilan, ada pantangan mengenai bagaimana harus bersikap, pakaian yang dikenakan, dan tindakan yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Dalam konteks pertanian, mungkin ada pantangan tertentu terkait waktu atau metode bertani. Misalnya, ada larangan untuk memulai kegiatan tertentu pada waktu yang dianggap tidak baik atau menggunakan metode yang dianggap bertentangan dengan tradisi lokal. Beberapa pantangan mungkin berkaitan dengan kepercayaan akan makhluk halus atau roh. Ini bisa termasuk larangan untuk melakukan kegiatan yang dapat dianggap memprovokasi roh, seperti membuat keributan di malam hari atau melakukan hal-hal yang dianggap bisa mengganggu keseimbangan spiritual. Bagi masyarakat muslim di desa Nawangan, ada pantangan yang berkaitan dengan ajaran agama Islam, seperti larangan untuk makan makanan haram, minum alkohol, atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Terkadang ada pantangan terkait kesehatan yang bersumber dari praktik tradisional atau kepercayaan lokal, seperti larangan untuk mengonsumsi makanan tertentu selama masa-masa tertentu atau praktik pencegahan penyakit yang diatur secara budaya. Pantangan dan larangan ini biasanya berkembang dari kombinasi adat, kepercayaan, dan praktik sehari-hari masyarakat. Mereka bertujuan untuk menjaga keharmonisan sosial, melestarikan tradisi, dan menghormati nilai-nilai budaya yang ada di desa tersebut. Terima kasih banyak telah menonton, semoga terhibur dan bermanfaat. Jika Panjenengan berkenan, kami sangat berharap Panjenengan berkenan subscribe channel ini dengan ikhlas setulus hati, agar channel ini semakin berkembang dan bersemangat lagi untuk menyajikan video-video yang menarik, unik serta menghibur Panjenengan, tentunya dukungan dari Panjenengan sangat berarti bagi kami. Akhir kata, wassalamualaikum sampai jumpa di segmen berikutnya. Terima kasih telah menonton!